yo halo teman-teman semua kembali lagi ke channel saya Bang Fakot kali ini kita akan mereview sebuah Converse Kamen Rider Horobi kira-kira kita dapat apa ya teman-teman karena Horobi ini selain kita mendapatkan Kamen Rider Horobi di sini juga kita akan mendapatkan secretnya yaitu Ark Scorpion kalau kalau begitu kita opening dulu baiklah teman-teman ini dia Converse Kamen Rider Horobi sini nomor 133 lalu di bagian bawahnya ada bandai merah bawahnya hanya ada tulisan-tulisan di sini gambarnya sangat keren ya teman-teman visor kuningnya begitu memukau warna ungu metaliknya sangat menggoda selanjutnya di bagian atasnya hanya ada tulisan Converse Kamen Rider dan siluet Rider nya bagian sampingnya dan di bagian sampingnya hanya ada tulisan Jepang cuma wibu yang bisa baca di bagian belakangnya hanya ada peringatan stikernya sangat besar sangat mengganggu ya teman-teman karena dia menutup gambar line-up nya di bagian bawahnya hanya ada logo Bandai dan barcode kalau begitu langsung saja kita buka kira-kira apa isinya waduh teman-teman keren di sini ternyata kita mendapatkan art Scorpion atau artnya Horobi ya teman-teman kalau begitu langsung saja kita buka nah sama seperti yang lainnya stainlessnya hanya seperti ini saja flat hitam waduh ternyata kita tidak mendapatkan permain ya teman-teman jadi kalian tidak bisa ke rumah saya untuk mengambil permainnya iiiih baiklah teman-teman ini dia Converse Kamen Rider Horobi atau art Scorpion disini yang saya suka visornya sangat detail untuk mata sebelahnya detailnya enggak hilang ya teman-teman perbedaan visor kuning dan merahnya sangat-sangat keren lalu yang saya suka disini bagian dadanya ada cat warna merah merah lagi lalu ada sedikit ungunya dan silver di bagian bagunya ada list berwarna merah lagi tangannya ada list ungu kameradernya identik warna hitam ya teman-teman tapi tidak mengurangi list warna ungunya jadi walaupun kecil ini sangat detail untuk artikulasinya sepertinya kepalanya tidak bisa bisa bergerak tapi disini tangannya bisa bergerak bisa berputar 360 derajat sebelahnya juga bisa berputar 360 derajat jadi perpaduan warna merah hitam dan ungunya benar-benar keren merahnya walaupun sedikit tapi tidak mengurangi tingkat kedetailannya ya teman-teman lalu di bagian beltnya disini untuk cetakannya kurang lebih 60% ya teman-teman tidak terlalu detail tapi overall okelah nah di bagian belakangnya beltnya juga berwarna silver jadi dia walaupun di belakangnya teman-teman tidak polosan saja mungkin enggak banyak yang bisa saya review jika kalian suka dengan video ini klik like share comment dan juga jangan lupa subscribe kalau begitu sampai berjumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati